Itu mulai diri sendiri Oke, karena konsekuensi dan resiko serta dampak dari orang yang melakukan perbaikan itu berat Saya, tukang bengok-bengok kemana-mana Jangan dikira terus, wah abang saya ini mulai dulu waktu masih jemburis Sampai sekarang, kok tetap eksis, tetap stabil Dan bisa istiqomah Halo, terus dikira gak ada pembenci Dikira aku gak punya haters Ikir ada yang datang hatersnya Dia mau menyelidiki Lapa sih, are-are itu sih lari, say Dikira gak ada, wah Terus dikira mulus, tanpa halangan, tanpa ada kendala Mulai zaman dulu sampai sekarang Banyak yang nanya Di saat yang lain udah mulai redup, bahkan udah mulai gak kedengaran Tapi abang saya kok tetap bisa FYP Terus dikira, dikira terus gak ada yang benci, gak ada yang nyuk Ada yang gak suka sama saya Banyak, tapi gak usah disebutkan Dia cukup curai Iki ya Allah Busti dan makanya iya iya makanya kalau bersama aku pasti aduk walaupun sekarang lagi musim panas insyaallah aku gak jadi betah jalan-jalan di luar maka karena resiko dan dampak dari orang yang melakukan perbaikan itu luar biasa iya ya sehingga Luqman Hakim ini tokoh hebat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran wasiat-wasiat dan nasihat-nasihatnya diabadikan dalam Al-Quran Luqman Hakim ada yang mengatakan Nabi ada yang mengatakan Wali diantara salah satu wasiat dari Luqman Hakim kepada putranya yabunaya aqimish sholah wa'amur bil ma'arufi wanha'anil munkar wa'asbir ala ma'ashaban wahai anakku saya makan ganti pikirnya kaya Astagfirullah udah ngirangnya loh udah ngirangnya bayangnya langsung aneh utang kurung lunak utang kurung lunak dilanjut itu nih wahai anakku ini wasiat orang tua kepada anak yang harus kita contoh kita kalau memberikan nasihat dan wasiat ke anak ya seputar ini apa saja satu akimish sholah dirikanlah sholat tegakkanlah sholat kenapa anak-anak nakal kuncinya satu sholatnya gak tertib maka saya pesen ya yang udah punya anak kalau lagi nilpon anaknya jangan lupa ngingetin anaknya tentang sholat kenakalan-kenakalan anak kenakalan-kenakalan remaja dewasa ini yang suka tawuran yang suka mabuk yang kena ekstasi yang suka judi online suka ngeslot macem-macem itu rata-rata mereka gak sholat maka titip pesen saya tolong perhatikan masalah sholatnya anak-anaknya sampai ini sholatnya gak karo paruan anakmu gak karo paruan keluarga mu jadi keluarga berantakan halo 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 kalau ada waktu kesempatan nelpon atau chatting ke anaknya diingetin tentang sholatnya ya orang itu kalau sholatnya tertib hidupnya pasti tertib kalau sholatnya berkualitas hidupnya pasti berkualitas maaf-maaf banget orang tua sekarang itu kurang memperhatikan urusan sholatnya anak kalau anak gak sekolah anak gak kunia anak gak kursus orang tua marah-marah orang tua betul-betul memperhatikan kamu itu loh dibiayai mahal-mahal mama itu kerja di Hongkong daya ini mama ini mama 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 aku bungin ping mama itu bela-belain kerja di Hongkong nyari duit buat biayai kuliahnya kamu kamu kuliahnya kok gak bener biayanya gak murah mama kerja keras ini demi kamu kuliah awas kalau kamu gak kuliah tapi masalah sholat itu gak pernah ditanyakan jadi mohon maaf banget padahal kalau sholatnya anak itu tertib kuliahnya otomatis tertib akhlaknya bagus otomatis dia akan berbakti dan memuliakan kedua orang tua anakmu kuliah sampai mentok S2, S3, S7, S29 bahkan nyalip HP Samsung Samsung lagi tekan S25 anakmu S29 tapi kalau anakmu gak sholat gagal mesti akhlaknya anakmu gak tertata dengan baik paham? paham? pertama sholat sholat itu rukun islam yang paling pokok saya kan udah sering bilang roksul ibadah itu sholat pokoknya ibadah itu sholat ndah seibadah sholat jadi ibadahnya misalnya tubuh manusia sholat itu kepala nah kepala ini paling urgent paling menentukan disebut manusia ya karena ada kepala walaupun kaki gak ada tangan gak ada asal ada kepala manusia sekarang kaki lengkap tangan lengkap badan lengkap sampai leher terus atas ini semongkok manusia apa bukan? tapi manusia itu kepala makanya foto KTP foto paspor foto identitas yang diambil kepala sehingga yang pertama dinilai Allah yang pertama menjadi ukuran penilaian di akhirat adalah sholat kalau gak sholat udah gak dianggap hamba Allah udah neraka sama kayak manusia gak ada kepalanya itu udah gak dianggap manusia pemeriksaan pertama di akhirat udah gak sholat udah gak diperiksa lagi bukan manusia ini singkir nih terokok kok singkir nih benah men paham? 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 tegakkan sholat sehari lima kali lima kali itu artinya lima waktu kita dipanggil sama Allah lima kali sehari dateng dong kalau pengen dikasih rohmat kalau pengen dikasih mau viroh pengen dikasih barokah pengen dikasih ritoh katanya pengen dikasih dipanggil sama yang mau ngasih kok gak dateng itu orang waras apa orang gila? orang waras apa orang gemblok? katanya pengen dikasih rohmat, ritoh, mamfiroh, hidayah, barokah ini dipanggil sama yang mau ngasih kok gak dateng oon satu itu ini waktunya gak cukup nanti wakmur bil ma'rufi wanha'anil mungkari ini wasiat berikutnya perintah kebaikan cegah kemungkaran berarti melakukan per... melakukan per... melakukan per... lakukan perbaikan jangan hanya baik dirimu sendiri tapi upayakan orang lain menjadi baik karenamu Allahuma Insuridhala Muhammad Allahuma Hilli berarti disuruh ngandhaning orang siangwela'a' mw'elk pencana ya pengapesannya royalty itu bukan hanya dinasehati orang cole dituturi biasanya tambang daddy contohnya itu ngarap buikin pengapesannya royalty itu diapii customers diapii kok swe suo dati api lamot dati api teman Sampean oleh ganjaran ke api aneh Karena sampean yang menjadi lantaran Dia menjadi baik Faham? Faham Dituturi malah banter Tempelai duwe Sepi Ya Allah, ya Allah Eh Amar ma'ruf nahi mungkaring Melakukan perbaikan Itu penuh tantangan Maka kamu harus siap Dengan konsekuensinya Modalnya apa? Wasbir ala ma'asobak Bersabarlah Atas apapun resiko Yang menimpamu Orang berjuang Orang melakukan perbaikan Itu harus punya Kesabaran yang tinggi Menghadapi setiap Peristiwa yang menimpa Apapun yang akan menimpa Harus siap dihadapi Dengan modal sabar Nah ini kita lambin Tapi asli hati ini Lue parah Hati ini helokiti Masya Allah Masya Allah Lo ini gak sabar Ngadapi anak buah Sakonu akai Watae Macem-macem Itu si anak buah Belum lagi ngadapi Jama'at Hongkong Yang model kayak gini Ini ngomong Ini ngaku Jama'at sampe ane Bu Lemuh-lemuh Lede ini Ini rumah sana Langsing Rumah sana Ini kok majelisnya Ini gak kamot Kan naik jirene naik jama'at Ustaz Hanen Itu kan Nom-nom Ada cili-cili nom-nom Lek jama'at aku kan Tue-tue Dan naik jama'at aku Ini mulai anak-anak Sampai ini mulai Anak-anak Jadi jama'at aku Mulai anak-anak Sampai tua Ada Dan itu mulai Dulu Halo Dama'ai Wong Besok Nama lain Itu kan Wong Kamfung Abah Anza Anwar Zahir Garis mereng Wong Kamfung Wongkong Wongkong Taifung Taifung Itu Taimut Terafung Persabarlah Atas apapun Yang menimpamu Makanya apa Tadi Kita doanya Tak taruh di awal Apa namanya Muhasabahnya Tak taruh di awal Aku Sampai Halsu Sampai Hanyut Tenanan Nolong Mulai 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 Nolong 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 Anjir iya hanya kia terharunya tapi ya temen-temen malam ganggu konsentrasi jujur ya karena aku ingat ibuku aku sadar aku belum bisa membalas aku belum bisa memuliakan ibuku keburu ibuku dipanggil Allah mewek kesanaku teles kocomotoku masih bukan ini kaya ngundang tukang rupiah aku ngundang tukang rupiah aku ngundang tukang rupiah tawara tukang rupiahnya pas bareng karo aku aku ngurupiah aku aku rupiah apa-apa wuh 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 wuj i wuh wuh wala YO kuliah yang syarikat ini nggak mudah ngonokong gedele aku sapal bodoh kok abeng Terima kasih telah menonton!